assalamualaikum terima kasih telah menonton video ini ya di video kali ini saya akan memasak salah satu menu lebaran yaitu kari ayam kari ayam ini sangat cocok untuk teman ketumpat atau nonton bagaimana cara saya memasaknya ikuti terus video ini sampai habis ya jangan lupa like comment share subscribe dan loncengnya ya terima kasih langkah awal yaitu masak 4 liter air sampai mendidih setelah mendidih saya masukkan satu empor ayam yang telah saya potong-potong masukkan bumbu yang tidak dihaluskan ini saya masukkan sebagiannya ada dua batang serai 3 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk masak sampai daging ayam ini menjadi lunak setelah lunak seperti ini ayam telah siap dibumbui bumbu halus dan bumbu lengkapnya ada di box deskripsi ya blender bumbu halus bisa juga diulek ya tambahkan air untuk mempermudah dalam blender blender bumbu sampai halus panaskan 1 sendok sayur minyak goreng kemudian masukkan bumbu yang telah di blender masukkan sebagian bumbu yang tidak dihaluskan beberapa bumbu yang tidak dihaluskan telah saya masukkan panaskan pada saat merebus daging tumis bumbu sampai harum dan warnanya sedikit kecoklatan setelah bumbu tanak seperti ini ya tidak ada air yang ada di dalam bumbu lagi kemudian angkat dan masukkan ke dalam daging dan buah kemudian saya masukkan satu liter santan yang saya ambil dari satu buah kelapa masak kari ayam sambil sesekali diaduk ya supaya santannya tidak pecah setelah mendidih kemudian beri seasoning ya ini saya beri garam dan gula masak sebentar dan akhirnya kari ayam spesial telah jadi selamat mencoba Terima kasih ya yang telah menonton video ini sampai jumpa di lain waktu selamat menikmati